Intro Halo Sobat Unboxing semuanya balik lagi di Podcast Unboxing Kali ini bareng sama aku Tika Kita masih membahas sesuatu yang semakin hangat menjelang 2024 Apalagi kalau bukan pemilu 2024 Yang bakal segera dihelat Ini makin panas suasananya Udah ada 3 pasangan capres yang mendaftar ke KPU Gimana kalau Sobat Unboxing semua udah mulai menetapkan pilihan Udah mulai stalking stalking Kira-kira mana yang kinerjanya bakalan mendukung kepemimpinannya nanti setelah 2024 Gimana udah mulai cari tau Nah tapi yang paling seru sebenarnya pemilu 2024 ini adalah pemilihnya Kebanyakan adalah anak-anak muda Lebih dari 50% anak-anak muda Nah tapi sebenarnya gimana ya Apa sih yang mereka cari dari capres dan cawapres Yang gimana sih yang mereka impikan capres-cawapresnya Kita langsung aja ngobrol sama salah satu anak muda Ini temen saya Kita beberapa kali ketemu Iya benar Dan ini lumayan agak padat sepertinya jadwalnya Pemilu-pemilu ini ya Alhamdulillah Alhamdulillah ini udah ada Atta Atau kawal lengkapnya Aulia Tarik Akbar Pres BEM Vizipuner ya Benar Benar Oke gimana tak Beneran sibuk gak sih? Iya kebetulan sebenarnya sibuknya urusan program kerja BEM sih Karena mungkin akhir-akhir periode ya Jadi kayak harus dituntaskan semua yang masih belum-belum Jadi memang sebelum tutup buku ini kita tuntaskan semua Oke Sibuk juga gak melihat gimana drama perpolitikan dalam negeri menjelang pemilu 2024 nih? Ya saya menganggapnya sih sebagai hiburan sih Hiburan ya? Ya karena kan kebetulan juga belajar disitu dan yaudah saya menikmati pemberitahuan-pemberitahuan gitu Sekaligus saya belajar dikit-dikit realnya gitu Bagi mahasiswa politik no baper-baper ya Berarti gak ada, gak ada aduh sakit hati wah ini Pengkhianatan kesana kesini Gak yang ikut kebakar gitu gak ya Oh enggak Kita paling justru lebih menertawakan sih daripada harus baper marah-marah gitu Oke oke Gitu Sobat Unboxing Jadi harusnya sih gak ada baper-baper ya Gak ada baper-baper dan gak ada rasa emosi yang kemudian kebawa Karena dinamika politik itu selalu seseru itu Apalagi ngomongin cawapres-cawapres Tapi gimana nih Atta kalau dari temen-temen dari sirkel-sirkelnya Atta di Visip Uner gitu ya Udah adakah kelihatan kecenderungan pemilih-pemilihnya ini Terutama pemilih muda ya karena mahasiswa-mahasiswa ini Pemilih muda mereka cenderungannya ke pasangan yang mana Atau mungkin kecenderungan ingin pasangan yang seperti apa Kalau to the point maksudnya siapanya mungkin saya gak berani bilang ya Takutnya nanti saya ngecap gitu temen-temen saya condongnya kemana Cuman yang jelas pasti variabelnya banyak Bahkan temen-temen saya sekalipun yang masih mahasiswa itu juga ikut partai ini Partai ABC itu udah ada Jadi temen-temen yang ada di kampus Visip itu udah sekarang banyak juga yang nyalek Jadi secara preferensi memang lebih kompleks dan lebih beragam Dan kalau misalkan ditanya jauh memilih yang mana Kayak pasangannya idealnya seperti apa Tentu kita yang sebagai pemuda ini kan jauh lebih rasional Lebih kritis juga tahu bagaimana baik buruknya Apalagi kita yang belajar mahasiswa ini politik gitu ya di temen-temen Visip Ya jelas yang pertama tentu kita yang menerima pemimpin yang jauh lebih bisa Di apa ya kayak tak bener-bener konkret gitu Karena kan tipikal gengsi itu pinginnya yang jauh lebih kayak konkretnya apa Kamu mau ngasih apa kayak gitu Bukan sekedar retorika hanya kayak janji-janji Gagasan normatif Ya gagasan normatif gitu Rasanya temen-temen udah jauh lebih berkembang lah Jadi kita lebih tahu mana yang realnya gimana Nah itu yang pertama Terus yang kedua juga tentu pemimpin yang dia mampu untuk Nggak apa ya kayak bisa mengevaluasi kesalahan-kesalahan di masa lalu gitu Karena biasanya tipikal kita itu lebih suka kayak melihat pemimpin Atau tokoh ini yang dia bisa menertawakan dirinya sendiri gitu Jadi misalkan ada kesalahan Dia nggak terus menghindar dari kesalahannya Menutup-nutupi gitu ya Itu kita nggak suka Justru ilfil ya Iya jauh kesannya kayak dia nggak mau menerima itu Nah kita jauh lebih suka pemimpin yang dia mampu untuk mengkoreksi dirinya Karena gimana pun juga kita tahu bahwa Kalau misalkan memimpin negeri atau memimpin bangsa ini kan besar gitu Pasti di kemudian hari pasti ada kesalahan Tapi bisa nggak kamu mampu mengelola kesalahan itu gitu dengan baik Terus yang ketiga jelas mau menabung aspirasinya masyarakat Dia mau nggak untuk turjun ke bawah mendengarkan kita Apalagi suara pemuda ini kan suara yang paling banyak ya Tadi yang disebutkan Kak Tika juga Jadi bagaimana beliau-beliau ini bisa menyerap aspirasi kita sekaligus menjalankan Ada tiga nih sebuah unboxing kalau dari perspektifnya Atta ya Represent anak muda keren anak muda melek politik nih kayaknya kalau Atta ya Satu cowok presnya harus punya gagasan yang kuat gitu ya Punya gagasan yang bukan sekedar normatif tapi gagasan yang bener-bener bisa diimplementasikan Terukur gitu ya bagi anak muda ini penting banget Kemudian tadi yang berikutnya ini harus berani menertawakan kesalahannya Dalam arti dia harus mau evaluatif Dan yang nggak kalah penting adalah dia harus bisa terbuka terhadap berbagai aspirasi dari anak-anak muda Ini ya tiga hal ini nih Tapi kita mulai dari yang pertama dulu deh Atta Gagasan yang terukur Gimana kita ngukurnya sebagai anak-anak muda nih Soalnya kan kalau kita lihat Kita misalnya ngintip visi-misi capres-cawa presnya gitu ya Diksi-diksinya hampir sama Atau mungkin diksinya berbeda Tapi program-programnya kemudian mirip Kemudian juga titik tekannya mirip Kayaknya secara substansi ada banyak kemiripan lah intinya seperti itu Akhirnya gimana nih kalau anak-anak muda ngukur dan bersikap kritis terhadap gagasan-gagasan yang dibawa Untuk mengukur ketidak normatifannya seperti apa? Nah makanya tadi saya sebutkan bahwa Gen Z itu jauh lebih sukanya langsung konkretnya apa Dan gimana cara kita ngukur ya langsung to the point Makanya beberapa dari partai atau calon itu kan sudah melakukan itu Misalnya BBCS gratis di awal terus BBM gratis ada juga yang terbaru ini makan siang gratis Itu kan sebenarnya salah satu upaya untuk langsung menyimpulkan dari visi-misinya yang berbagai halaman itu Konkret programnya itu apa? Nah itu kan langsung dispesifikan itu Nah cuman kadang-kadang kita juga mengukur Misalkan kalau saya baca-baca gitu program yang ditawarkan kayak BBM gratis atau BBCS gratis Makan siang gratis kayak gitu Itu apakah realistis gitu? Sedangkan misalkan kayak ada yang membandingkan anggaran kita aja segini Sedangkan misalkan makan siang gratis kemarin itu 450 triliun kayak gitu Nah ini akhirnya apakah bisa membantu? Apakah itu nanti jauh bukannya lebih kayak Membuat masyarakat justru menggambangkan untuk survive di dalam kehidupannya kayak gitu Jadi kita sebenarnya cara mengukurnya sih gak ada maksudnya kayak pakem gitu ya Tapi buat kita misalkan ini make sense atau enggak Masuk di akal atau enggak itu kadang kita juga mengkomparasikan berbagai yang udah lalu-lalu juga Apakah ini realistis? Karena kadang-kadang yang dijanjikan pula itu juga Saun 5 tahun sebelumnya udah dijanjikan gitu Jadi kita simpel aja lihat pengalaman kemarin bisa enggak gitu Karena ya kalau saya baca juga hampir mirip-mirip sama Jadi kayak gak ada yang jauh beda kayak gitu Jadi kita lihat aja sebelum-sebelumnya ini realisasinya seperti apa Minusnya di mana kita bandingkan aja gitu Oke berarti programnya kalau buat anak-anak muda cara ngukurnya tinggal gitu aja ya Ini sebenarnya inspirasi juga sih buat sobat unboxing semua Kalau aduh bingung deh udah mulai baca nih visi-misi dari masing-masing partai Tapi gimana kita ngebedainnya ya Tadi salah satunya kalau referensi dari Atta itu tadi ya Bisa langsung dilihat program konkretnya gimana Dan kalau misalnya kemarin ini sebenarnya di priori sebelumnya juga sudah pernah dijanjikan Bisa dilihat realisasinya seperti apa Gampang, easy kalau kata Atta gitu ya Taya Oke itu sebenarnya referensi yang penting banget buat anak-anak muda Supaya kita semua gak terjebak di berbagai macam intrik-intrik yang terjadi begitu ya Harus kita kritis juga terhadap apa-apa yang dibawa terutama gagasannya Oke sekarang kita bergeser dari gagasannya kita masuk ke profile-profile pemimpinnya nih Capres-capresnya sosok-sosoknya ini kan tentu adalah sosok-sosok yang udah kita kenal ya Beberapa juga sudah mulai sudah beberapa kali mencalonkan begitu Beberapa juga dari kepala daerah sebelumnya dan lain sebagainya Banyak sekali track record-track record yang bisa kita lihat Tapi bagi anak muda sebenarnya persona seperti apa sih pemimpin atau capres-capres yang seperti apa sih Yang personanya seperti apa sih yang diinginkan Kalau saya dulu ya mungkin ya Jadi mungkin kalau saya pribadi sih melihatnya Dia jelas yang mampu untuk bisa diterima di semua kalangan Artinya misalkan salah satu calon pemimpin gitu Dia disukai pemuda sekaligus juga gimana pun juga generasi yang sudah lanjut usia gitu Karena gak bisa dipungkiri sekalipun kita masyarakatnya sekarang yang memilih itu kan mayoritas pemuda Kita juga gak harus mendiskreditkan golongan-golongan yang udah gak muda ini Karena gimana pun juga ya beliau-beliau atau orang-orang yang sudah lanjut usia ini kan juga sudah mengalami banyak proses gitu ya Dan kita gak boleh untuk akhirnya fokusnya semua di pemuda ini terus aja Jadi saya jauh lebih suka ketika memang dia bisa untuk diterima di semua kalangan Karena kita pun para pemuda itu kan melihat pemimpin itu bagaimana dia bisa dianut gitu ya Oh ini juga cerminan orang muda, cerminan juga bagi orang tua juga gitu Karena misalkan ini pilihannya orang tua dan orang muda kan artinya jauh lebih enak gitu untuk memimpinnya kayak gitu Tapi bukannya anak-anak muda tuh suka yang bergaya muda ya Makanya capres-cawapres tuh atau kita bukan bicara capres-cawapres aja ya Bahkan partainya kemudian calegnya itu berupaya untuk bisa tampil muda untuk merebut suara hati pemuda Terus terang ya, terus terang kalau saya pribadi saya gak suka kayak ketika misalkan calon pemimpin itu Seakan-akan membuat dirinya biar muda itu saya gak suka Karena apa istilahnya kayak cringe gitu Kadang mereka memaksakan padahal mungkin udah gak cocok ini stylenya pakai ini Tapi dipaksakan buat ini biar kelihatannya muda Kita anak muda itu gak serta-merta ngelihat kamu sebagai anak muda lagi? Enggak, tapi jauh lebih kayak apa yang kamu tawarkan ke kita Bisa gak diterima sama para pemuda atau gak penyampaiannya lebih enak gitu Itu gak ada masalah Bahkan kan beberapa kali kita jauh lebih respect gitu ketika tokoh-tokoh ini yang mungkin tanda kutipnya sudah tua gitu ya Tapi memperjuangkan hak masyarakat atau membela kasus-kasus yang memang seharusnya berpihak kepada kita Anak muda malah justru salutnya disitu Daripada harus kayak tampilannya ini yang diubah-ubah seakan jadi muda Atau pargoi-pargoi gitu Mesti gak sih? Karena mungkin saya gak tahu ya maksudnya di luar itu apakah para pemuda ada juga yang memang masih suka kayak gitu Mungkin untuk sekelas anak-anak kecil mungkin iya ya Karena mereka-mereka kan masih belum bisa menerima Cuma kalau kita yang jauh lebih rasional mungkin rasanya gak deh gak dulu deh kayak gitu Atau mungkin lebih bijaksananya gak harus kayak gitu Gak harus kayak gitu Terserah deh misalnya mau kayak gitu it's okay Tapi itu bukan satu-satunya jalan untuk menggayang hati anak muda Karena yang paling penting bagi anak-anak muda yang sebenarnya rasional ini justru adalah Ya kamu bawa gagasan apa lebih balik lagi ke situ ya Kalau caranya seperti apa, seperti apa gak harus terlalu dipaksain Itu bisa diterima gitu ya Oke Itu catatan buat semua anak-anak muda Semua yang akan melaju di pemilu 2024 Gak harus sok-sokan muda berarti ya Yang penting gagasan yang muda Nah usianya boleh tua, gagasannya muda bisa diterima Gagasannya mengakomodasi kepentingan anak muda tentu bisa diterima oleh anak muda Oke Nah ini menarik sekali Ada rentang usia yang beragam ya di cowok pres-cowok pres sekarang Kita udah singgung tadi soal sebenernya yang tua gak harus muda Nah terus yang muda ini gimana? Apakah yang berusia muda ini akan selalu merepresentasikan anak-anak muda? Tadi kan kita bahas yang usianya lanjut ya Atau yang usianya bukan anak-anak muda Nah apakah kemudian yang berusia muda ini always represent young generation, gen Z, millennial dan lain sebagainya Itu gimana sih sebenernya kalau ada dipandangan anak muda? Nah mungkin tadi udah sempat tadi ya diobrolkan sebelum ini dimulai gitu ya Jadi kalau misalkan kita melihat anak muda yang maju dalam kontestasi Itu sebenernya ada 50-50 nya gitu Oke secara usia, secara fisiknya memang merepresentasikan oh ini pemuda gitu Tapi apakah dia mampu gak membawa visi-visi pemuda? Karena seringkali misalkan saya boleh bilang gitu ya Sekitar saya itu kan banyak yang ikut kontestasi pemilu gitu Seperti yang tadi saya sampaikan Teman-teman mahasiswa gitu ya? Ya teman-teman mahasiswa sekalipun udah banyak yang ikut Bahkan ada yang sampai jurubicaranya itu sudah ada Dan saya melihat ada beberapa teman-teman yang Memang justru malah dia perawakannya memang muda gitu Tapi cara-caranya pun masih tua gitu Misalkan dengan kayak apa ya Cara-cara, ya saya gak mendiskreditkan Cuman seringkali mungkin itu masih dianggap efektif ya Tapi saya melihat oh ini gak ada bedanya kok sama caleg-caleg yang tua gitu Jadi saya agak bias gitu Itu boleh dispill gak sih? Gak usah namanya Maksudnya cara-cara yang sebenernya ini old banget sih cara kayak gini Ya misalkan sesimpel kayak saya melihat beberapa teman-teman itu masih kayak Memang bagus ya ini Bagi-bagi kayak sembako Terus datang ke beberapa kegiatan di kampung gitu Tapi masih pakai kayak embel-embel nanti di videokan gitu-gitu Saya masih sering lihat gitu Gaya berkampanyenya itu masih sama kayak Beberapa pemilu sebelumnya gitu Gak ada kayak improvisasinya itu masih Saya sering lihat bahkan sekalipun itu anak muda kayak gitu Ya mungkin itu dianggap efektif ya Tapi setidaknya adalah improvisasinya Kamu sebagai anak muda itu yang kamu tawarkan itu apa kayak gitu Nah itu sering kali saya gak melihat Apalagi kalau misalkan dalam tataran nasional gitu ya Misalkan representasinya anak muda yang nyalon itu anak muda Sebenernya kita sangat-sangat Apa ya Antusias soal itu Tapi caranya gitu Karena kan itu jadi pro-contra Bagaimana akhirnya justru sistem demokrasi itu sendiri yang tercederai Atau konstitusinya diatur sedemikian rupa biar anak mudanya maju gitu kan Itu justru akhirnya mencederai kita gitu sebagai anak muda yang memang kita berpikir kritis gitu Makanya gak sedikit juga kita gak sepakat soal itu Gak apa-apa kamu maju tapi jalannya itu yang benar Itu kuncinya ya Anak muda gayanya muda dong Jangan politik-politik gaya lama yang dibawa Akhirnya apa yang merepresentasikan kamu dengan generasi-generasi sebelumnya Apa yang membedakan gitu ya Tapi kalau kuncinya deh berarti Kalau kita mau membedakan Harusnya politik gaya anak muda itu politik yang gimana sih sebenarnya Kalau ditanya ini saya coba mengandaikan gitu ya Ketika saya nyala gitu ya Karena kan ditanyanya andaikan misalkan anak muda gitu ya yang dipilih Ya pertama jelas sih dari gaya komunikasinya Terus penyampaiannya Karena kita gak suka jujur aja misalkan Bertele-tele ngomongan normatif gitu Bahasanya terlalu tinggi gitu Karena justru bahas saya meyakini justru penyampaian yang baik itu Penyampaian yang sesederhana mungkin tapi bisa disampaikan gitu Karena kan politisi-politisi sekarang itu Sebenarnya ngomongnya ke kanan ke kiri Tapi ujung-ujungnya kan sebenarnya satu gitu Misalkan antara menerima atau tidak Nah itu jelas aja saya gak sepakat gitu misalnya Saya sepakat soal ini saya mendukung ini gitu Kita lebih suka yang luga situ Nah makanya kalau misalkan ditanya anak muda itu Itu pinginnya kayak gimana sih ya pertama gitu Penyampaiannya lugas Terus yang kedua jelas dari program-programnya Dia mampu gak untuk membawa anak muda itu jauh lebih berkembang Karena kita juga mengimpikan ya 100 tahun pasca kemerdekaan itu 2045 Dan memang dominasinya kan usia-usia produktif Usia pemuda sekarang Indonesia emas ya itu ya Ya Indonesia emas Meskipun sebenarnya itu pilihannya ada dua ya Antara bonus demografi dan keuntukan demografi gitu Tapi mampu gak misalkan para pemimpin ini membawa kesana gitu Dengan ya lima tahun lah masa pemimpinnya dia itu Membawa program-program yang konkret Biar nanti programnya itu bisa dilanjutkan di kemudian hari Terus bermanfaat sampai 2045 itu Oke oke itu adalah politik anak muda atau politik gaya muda Yang diharapkan oleh anak-anak muda ya Yang sebenarnya bisa dibawakan bukan cuma oleh anak-anak muda Atau dibawakan oleh orang-orang yang berusia muda Tapi berusia tidak muda lagi pun Kalau itu bisa membawakan hal-hal itu gagasannya jelas Kemudian penyampaiannya lugas Itu represent anak muda dan akan disukai oleh anak-anak muda gitu ya Oke tapi kalau kita ngomongin soal tadi kan kita udah ngomong rentang usia ya Ada balik lagi ada yang memang secara usia muda Kemudian ada yang usianya sudah tidak lagi muda Kemudian kalau kita ngelihat gayanya Ini kan sudah-sudah sosok-sosoknya kan sudah semuanya terkenal gitu ya Sudah kita lihat laki perahnya di perpolitikan di Indonesia Nah kalau dari teman-teman di Visip Uner misalnya Atau sirkelnya Atta sendiri deh Kecenderungan-kecenderungan memilih yang berusia muda itu Apakah sangat kuat ataukah sebenarnya Balik lagi tadi Enggak kok ini kalau kita ngomongin ideal Tadi kan mungkin sebagaimana Atta bilang ya Tapi kalau misalnya kita ngomong realnya Realnya di lapangan waktu diskusi-diskusi sama teman-teman gitu Tadi kan bilangnya variatif ya Nah ini kalau kecenderungan arah-arahnya segimana sebenarnya? Kalau jujur di lingkungan pertemanan saya sih Malah saya bilang enggak sih Enggak ya Enggak melihat yang misalkan pemuda maju terus akhirnya dipilih Enggak sih karena balik lagi itu kita kan dibesarkan dengan pengetahuan gitu ya Jadi kita jauh lebih rasional dan ketika memang usianya memang maju gitu ya Maksudnya usia muda terus akhirnya mau maju untuk berkontestasi Kita pertanyakan Sekalipun itu rekan kita Makanya kemarin itu sempat kita di internal BEM Itu pingin mengadakan Semacam adu caleg namanya Adu caleg yang memang genzi Jadi Yang terkategorikan genzi bukan milenial Benar-benar seumuran kita yang maju Kita berdebatkan Kamu ini bawa representasi pemuda Cuman fisiknya aja Atau kamunya aja Bawa visi-misinya juga enggak Gagasan pemuda juga enggak Nah itu kita bahkan pingin kayak gitu Kita pingin perdebatkan Jadi saya rasa kalau misalkan di lingkungan saya Kalau misalkan ditanya untuk Apakah misalkan memilih pemuda itu yang benar-benar pemuda itu Usianya enggak juga Balik lagi enggak ya Di circle-nya apa enggak gitu ya Balik lagi ke Yaudah kita sih cukup rasional gitu ya Kita akan tetap melihat apa gagasan yang ditawarkan Kita juga akan tetap melihat bagaimana cara gagasan-gagasan itu disampaikan Semuanya akan diukur Baru kemudian kesimpulan atau pilihan akan bisa ditetapkan gitu ya Seru menarik gagasan-gagasan anak muda ini Harusnya bisa membawa Indonesia Membawa Indonesia jadi Yang lebih seru ya Maksudnya enggak pakai gaya-gaya lama lagi ya Kalau 50% anak-anak muda 50% lebih anak-anak muda bisa berpikir kayak gitu Harusnya bisa sih Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045 Amin 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 Oke Atau tapi kita kan hari ini ngomonginnya Sebenarnya soal capres-cawapres ya Iya Tadi kita sebenarnya udah ngomongin dinamikanya Kita udah ngomongin alternatif-alternatif pilihannya Cara memilihnya Bahkan ngomongin rentang usianya juga Terus kecenderungan pilihannya kira-kira kemana Tapi kalau misalnya kita ngomongin Secara teoritis atau secara apa ya Yang seharusnya gitu Secara ideal Kalau kita ngomongin capres dan cawapres Ini harusnya kan Teman-teman ini akan mengukur ya nanti ya Mengukur capres-cawapres mana nih yang akan saya pilih Tapi kan harus ada alat ukur Dari visi-visinya bisa dilihat dan lain sebagainya Tapi kalau kita melihat lebih substansi Tugas dari capres dan cawapres ini Kalau bagi anak-anak muda itu apa sih harusnya Nah ini sebenarnya menarik ya Kalau misalkan ngomongin tugas Saya pikir kita sebagai masyarakat gitu Sekalipun pemuda itu juga belajar dari realita kemarin gitu Gimana saya spesifik ya Wakil presidennya itu mungkin Tidak terlalu diperlihatkan gitu ya kinerjanya Atau bisa dibilang kan Mungkin per hari ini tuh Pemimpinnya bisa dibilang one man show gitu Kalau istilah kerennya Jadi masyarakat akhirnya juga berpikir gitu Apakah jangan-jangan wakil presidennya ini Hanya dijadikan sekedar mungkin pendamping Atau pendulang suara Pendulang suara Jangan-jangan kayak gitu Dan kita belajar karena Seperti yang tadi saya sampaikan di awal Bahwa kita tolak ukur paling gampang Kita menilai dari pengalaman sebelum-sebelumnya Misalkan dalam konteks ini wakil presiden misalnya Ya sebenarnya kalau dalam konstitusi kan jelas di pasal pertama itu kan Dia sebagai pembantunya presiden Dalam tataran teknis dijelaskan ABC kayak gitu ya Tapi kalau misalkan konteksnya buat pemilu Masyarakat tau gak sih sebenarnya tugasnya capres atau cawapres gitu Kalau capres saya pikir presiden kan jelas dia sebagai kepala pemerintah Sekaligus kepala negara ya Dan masyarakat saya rasa semua paham Nah sekarang kan perdebatannya wakil presidennya ini Nah ya balik lagi tadi rasanya sekarang per hari ini Mungkin teman-teman masih melekat ya stigma Bahwa wakil presiden itu ya sebenarnya Hanya sebagai pendamping, pelengkap kayak gitu Jadi ya kalau boleh saya bilang sih Mungkin untuk per hari ini masyarakat ya kurang tau Kalau untuk yang wakil presidennya ya Tapi ini yang mungkin menjadi menariknya di pemilu ke depan Karena bisa dibilang wakilnya ini kan beragam Mulai ada yang ketua partai Terus ada yang dari Menkopol Hukam Terus satunya dari anaknya presiden Akhirnya menarik Jadi mungkin masyarakat per hari ini bakal move on juga dari 5 tahun ke belakang Melihat beneran bisa gak ya wakil presiden ini difungsikan jauh lebih idealnya Seperti konstitusi misalnya Akhirnya masyarakat akan mencari itu Karena ada 3 pasangan sekaligus wakil presidennya menarik semua ini Masyarakat dihadapkan pada pilihan yang lebih beragam Latar belakang wapres kita sekarang bicara wapres yang juga beragam Nah tapi gimana akhirnya Kalau ini kemudian secara otomatis memang track recordnya di belakang adalah Digunakan atau istilahnya adalah wapres hanya sebagai pendamping Bahkan sering kali ini juga hanya sebagai untuk pendulang suara Kemudian garis-garis konstitusinya tidak berjalan dengan baik gitu ya Misalnya ada kritik-kritik itu yang disampaikan oleh teman-teman Terus gimana memutus itu Memutus rantai itu Dari sikap-sikap anak muda yang sekarang bisa dilakukan Karena kan pilihan sudah tersedia Kemudian kita tinggal memilih aja Kita khawatir pilihan-pilihan itu justru membawa kita pada sejarah yang lalu-lalu Sikap-sikap apa yang harusnya akhirnya bisa diambil oleh anak-anak muda Untuk menjamin wapres ya dalam hal ini berjalan secual fungsinya Kalau sikap kita sebagai pemuda pasti jelas Gimana kita bisa menyewarakan gitu ya Kita tetap bakal misalkan dalam siapapun lah nanti yang terpilih salah satu pasangan ini Dan kita kan fungsinya masyarakat atau pemuda itu kan sebagai controlling di eksternal Dan kalau misalkan ada yang gak bener ya kita suarakan aja Sampaikan kritik juga Dan ya harapannya sih memang kita betul-betul ya di pemilihan besok itu Capres dan cawapris itu bisa sama-sama bekerja Gak hanya sekedar dijadikan figur pendulang suara aja Karena per hari ini saya melihatnya tiga-tiga capres ini juga sama-sama kuat gitu ya Sama-sama powerful juga Bahkan ada yang mungkin pamornya jauh lebih besar dari presidennya misalnya calonnya Itu ada juga gitu beberapa di elektabilitas Nah jadi saya rasa ini juga menjadi momentum untuk pemuda itu bener-bener lebih aware Kepada fungsi konstitusi yang memang mengatakan capres-cawapres ya ini Mereka berdua ya pemimpin negara ini Kayak gitu sih Oke itu ya jadi lebih ke controllingnya sebetulnya ya Atta ya Siapapun nanti cawapres yang akan mendampingi capres terpilih Tentunya ini adalah cawapres terpilih ya Itu sebenarnya adalah hak dari konstitusi Karena memang itu nanti sudah terpilih secara demokratis Tapi bagaimana kita juga ikut memastikan Baik capres maupun cawapres atau nantinya presiden dan wakil presiden bisa bener-bener bekerja dengan baik Maka kamu sobat unboxing semuanya harus ikut mengawasi Menjalankan fungsi-fungsi controllingnya Menyuarakan aspirasi-aspirasi Kalau dirasa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan pakem-pakemnya Atau jalur-jalur konstitusi yang sudah digariskan Oke Atta kita udah ada di akhir perjumpaan Udah di akhir ya Udah di akhir ya gak kerasa ya Ada gak sih Atta Ini kita ngomongin cawapres yang akan dipilih oleh gen Z dan juga milenial di pemilu 2024 mendatang Ada gak sih pesan yang bener-bener ini harus digarisbawahi Kalau kamu adalah gen Z atau kamu adalah milenial Terutama ini sobat unboxing semuanya yang nanti akan milih di 2024 Maka ketika kamu milih cawapres dan cawapres Kamu harus apa nih Atta Nah sebenarnya saya selalu menyampaikan ke teman-teman gen Z gitu ya Kita ini kan bisa dibilang golongan yang pragmatis gitu ya Yang suka memang beberapa kesempatan atau opportunity ya kita manfaatkan aja gitu Momentum ini juga kita manfaatkan Nah per hari ini tuh pinginnya saya pingin membuatkan pesan bahwa untuk para pemuda sekarang ini Jangan mau dimanfaatkan tapi manfaatkanlah mereka Karena pasti di dalam beberapa bulan mendatang sebelum pemilihan gitu ya Itu pasti nanti bakal banyak semacam kampanye-kampanye yang dilakukan Mulai dari workshop terus pelatihan acara-acara besar gitu Itu manfaatkan aja Karena ini adalah momentum kita Momentum kita untuk memanfaatkan mereka juga Dalam arti kita gak mau serta-merta hanya dimintain suaranya aja Tapi kita juga mau menekan bahwa kamu itu bisa memberikan apa buat kita Tapi dalam konteksnya positif ya bukan kayak menerima uang Bukan transaksional Bukan transaksional tapi lebih kepada per hari ini kamu bakal membawa gagasan apa Melalui apa itu kan udah kita bisa rasakan Ya misalkan ada yang membuat diskusi santai Atau ada yang membuat workshop ke pemimpinan untuk para pemuda Itu rasanya juga gak ada masalah ketika kita ikuti Meskipun embel-embelnya di ujungnya nanti diarahkan untuk memilih salah satunya gitu Saya rasa gak masalah Karena untuk konteks pemilihan itu kan masalah kita nanti di TPS Gak ada yang tahu gitu Jadi untuk per hari ini saya sampaikan ke teman-teman Bahwa manfaatkanlah mereka Apa yang mereka berikan untuk mendulang gagasannya, kampanyenya Itu gak apa-apa kita jalankan Itu yang pertama Untuk misalkan kita sebagai agensi ya Untuk kemaslahatan bersamanya jelas Apa yang disampaikan, apa yang gagasannya Itu juga kita harus bisa menerima Atau bisa kita mengolah lah Karena agensi itu kan tipikal orang yang memang bisa untuk Apa ya, nge-track beberapa tahun yang lalu kayak nge-stock Jadi Jagonya sih Jadi harapannya sih gak hanya nge-stock pacar-pacarnya aja ya Atau mantan-mantannya Tapi juga calon-calonnya nih kita stock Track recordnya sebelum-sebelumnya Bahkan kemarin ada keren kok aplikasi yang dari bijak memilih itu Track record partai yang pernah korupsi sekian berapa triliun Caleg-calegnya siapa itu Ada semua disitu Nah harapannya kita sebagai agensi juga memanfaatkan itu Kita memanfaatkan kemampuan kita untuk memilih para pemimpin yang memang Layak untuk kita pilih Ya termasuk track recordnya itu Karena kita gak bisa pungkiri banyak kok di FVP, TikTok kita, video kita Pasangan-pasangan yang sebelumnya ngomong apa Tapi realitanya sekarang ngomong apa Nah itu kita manfaatkan Yang terakhir juga Jangan lupa pilih juga yang bagaimana dia mampu untuk Perhari ini dia mengelola konflik yang ada itu Mampu gak? Karena perhari ini kan banyak ya Maksudnya kayak dinamika-dinamika ketika misalkan Statement pasangan ini ternyata dipermasalahkan Responnya seperti apa Nah itu kita melihat bagaimana manajemen konfliknya dari para pemimpin itu Seberapa bagus gitu Karena kita bakal memilih orang yang memimpin kita 5 tahun Dan bakal memilih pemimpin yang bakal dihadapkan situasi yang kita gak tahu Bakal ada krisis apa di masa depan Ya itu sih Baik Pertanyaan terakhir Atta Kita bakal dihadapkan pada pertarungan yang seru sekali Pertarungan yang masing-masing calonnya kuat-kuat Luar biasa kuat Peta koalisinya juga masing-masing cukup kuat gitu ya Ini tentu kita punya pengalaman juga di 2019 Bagaimana kemudian masyarakat terpolarisasi Menjadi kubu-kubu yang sengit sekali Dan kita tahu juga gen Z milenial selain jago stalking Jempolnya juga kadang-kadang kejem Menghindari perang-perang dan konflik-konflik di sosial media Ketika nanti menjelang pemiru 2024 Terutama dalam rangka memilih capres-cawapres Terakhir ada pesan Atta Ya Mungkin saya salutnya per hari ini Saya masih belum menemukan julukan tiap pasangan ya Kalau kemarin itu kan cebong kampret ya Dan itu benar-benar masif banget di telinga Kamu cebong, kamu kampret ya gitu Per hari ini saya masih belum melihat ada Stigma-stigma julukan tiap pasangan itu Jadi ini mungkin salah satu ada titik kemajuan ya Meskipun per hari ini juga saya melihat Masih banyak ini orang-orang berdebat di komentar Orang-orang masih kayak Ya saling menghina cacimaki Tapi mungkin justru kritiknya bukan ke pemuda itu sih Tapi rasanya para tiap pasangan Kadang-kadang saya itu sempat beberapa kali melihat gitu ya Akun-akun yang saling menyerang Itu bukan akun real kayak gitu Bisa dibilang tanda kutipnya buzzer di pasangan gitu Nah mungkin kritiknya malah justru Buat para tim pemenangan Atau buat para calon-calon yang memang Berusaha meng-hire itu Karena saya juga kebetulan di semester ini Belajar big data Dan big data ini Belajar soal algoritma di media sosial Soal tiap-tiap pasangan itu Nanti komentarnya apa Sentimen negatifnya apa Itu bahkan kita pelajari Dan ada memang aplikasi atau sistem untuk melihat itu Jadi dan rata-rata ketika kita teliti Memang bukan akun-akun yang tanda kutipnya akun real gitu ya Dan jadi ya itu kritiknya malah justru buat orang-orang yang mau berkontestasi Tapi saya gak bisa pungkiri tetap masih ada kawan-kawan kita yang masih mungkin Ke gocek ya Kebawa emosi Ke gocek ya Harapannya sih gak perlulah kita bawa politik ini Sebaper mungkin gitu ya Sobat unboxing gitu Karena kita pun Sekalipun kita berdebat itu Yang di atas sana bakal duduk satu meja kok makan bareng Tau-tau berkoalisi Iya Jadi kita gak perlu Seheboh itu dan sebaper itu ya Kita dihadapkan dengan pengalaman masa lalulah Yang dulunya oposisi Keras untuk mengkritik Akhirnya kan ketika pemilu mereka duduk bareng Bagaimana caranya dapat jabatan Iya Jadi saya rasa gak perlulah adanya Kita saling justru berdebat Oke Jadi buat kamu sobat unboxing semua Harus jadi pemilih yang cerdas Lihat dulu semua track recordnya Tadi Atta udah nyampaikan juga ada salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan Untuk melihat bagaimana track record dari masing-masing capres-capres yang akan melaju di pemilu 2024 mendatang Dan tadi yang paling penting adalah no baper-baper Jangan sampai kamu ke gocek buzzer Karena kalau misalnya kamu ke gocek buzzer Kamu yang kena kamu yang rugi Dan itu gak akan membawa dampak positif apa-apa buat diri kamu sendiri Itu yang paling penting Itu kayaknya Atta ya Iya Thank you banget Atta udah mampir ke podcast unboxing Saya juga terima kasih Sudah diuntang Terima kasih banget udah ngasih banyak perspektif tentang anak-anak muda Dan tentunya memberikan gambaran dan inspirasi buat anak-anak muda Terutama sobat unboxing semua nih Gimana sih caranya memilih terutama capres-capres nanti di pemilu 2024 mendatang Sekali lagi thank you banget Sampai ketemu lagi Dan buat sobat unboxing semuanya Jangan lupa subscribe Jangan lupa like video ini Dan kalau kamu punya komentar-komentar Trik-trik atau cara-cara gimana buat pemilu 2024 Terutama nanti dalam pemilihan capres dan capres Semuanya bisa sehat dan berjalan damai Silahkan langsung aja dikirim di kolom komen Yaudah aku Tika Aziz pamit Sampai jumpa di podcast unboxing selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax